Tiga, tiga, bernama dengan... Saki Brown Fire Eh, iya Saki Brown Fire Iya, jadi langsung saja dalam pertandingan Jadi jika tim Vitos Omega berhasil menggunakan pertandingan ini Mereka dipastikan akan melaju ke pasar Langsung saja ada band Lanekton dan juga Nocturne Oh iya, di pertandingan ini PJG boleh memband karena tim Vitos Omega sudah memperbolehkan mereka Iya, seharusnya PJG gak boleh A band champion apapun Tapi karena ada persetujuan dengan Vitos Omega Yang mengizinkan mereka untuk band champion Maka PJG diperbolehkan untuk band champion Dan ada band Lanekton dan Nocturne Untuk Ceprasta dan juga Klite Sedangkan band Kokmal dan Dijin Untuk Murasama dan Dijin Gung Nier sangat terkenal dengan Dijinnya Sama dengan Ceprasta dengan Lanektonnya Iya, betul sekali Ceprasta sering dilihat menggunakan Lanektonnya dalam top lane Iya Jika lagi bermain top lane Ada band Morgana untuk Tabe Karena mungkin bukan Tabe pun Morgana akan di band Karena Morgana merupakan terlalu kuat Sangat yang kuat Band Yasuo, kita menehat Yasuo di dua game ini Yang dipakai sangat-sangat baik Dari Nier dan Apple Yasuo Dari siapa? Nier Oh Nier, iya Dan Apple juga Oke Jadi langsung saja ada Oriana disana Apakah akan menjadi Midlane Atau kalau Balmung akan melakai itu menjadi Hitoplane? Bisa saja Sebenarnya itu adalah seorang Balmung Hitoplane ini juga Not the worst champion Not the worst champion Dengan auto-technya Cukup sakit Di nerf, sakit Dia penyempuk Iya, jadi dia adalah range Dan menurutku Low, best shield Iya, banyak Jadi kita lihat saja apakah Balmung akan melakukan sesuatu yang baru? Iya Kalau kita menunggu PJG juga Kalau itu CP terbaik Dan sekarang kita melihat PJG Apakah mereka akan pick? Mau Kai? Yang terasa sederhana Atau mungkin Jungle Jungle dia? Atau mungkin sifatnya juga Lebih mungkin mau Kai Iya Mungkin mereka akan melihat dulu siapa Jungle Karena sifatnya lebih bagus untuk menjual Lebih mungkin yang akan sampai Iya, Mokai ini jika Team itu sama itu memakai champion yang Lemah dalam gelik Mungkin Mokai ya Sekarang kita menunggu pick dari Vmega Dungir dan Vmega Lemney Seperti mereka masih berpikir dan champion pun belum di-hover Iya, masih belum ada di-pick Apakah yang akan di-pick? Five Iya, combo yang sangat baik dengan Orion Iya, dikasih ball lalu di-deliver ke terkena-tengah musuh dengan ultinya Ball deliver system Dan juga Thresh Support yang masih sangat kuat Apalagi Ada juga Morgana di-band Iya, jadi kalau tanpa ada Morgana Thresh sangat mendominasi ya Iya Ada adanya Syndra Catlet Grizos R-30 Dusian Mungkin Iya Langsungnya di-lockin EDC Terkuat Yang sementara ada Lalu kita melihat Cinder yang sementara ini juga sangat kuat dalam meta Yang bisa assassinate EDCary dalam hitungan detik Apalagi digabung dengan DFG Atau DFG Deathfighter Rasp Kita lihat apakah Syndra akan di-lockin oleh Grizzlies Kita melihat Lucian di tiga game ini ya? Iya Kita melihat Lucian dalam tiga game terakhir Tiga-tiganya menang? Tiga-tiganya menang Tiga-tiganya menang Eh, dua-duanya menang maksudnya Eh, dua ya? Oh iya dua-duanya dulu bertandingan Jadi jika Patin Jombo Gaul menang bertandingan ini Mungkin tiga-tiga Mungkin tiga-tiga Oh Lucian Dan di Vetus Omega kita melihat ada Twitch yang di-hover oleh Murasama Dan Sodin Sodin sudah ada crash ya Jadi dia mungkin akan pick top laner Top laner untuk Balmung Atau mid laner untuk Lava Thames Uh, the mind games Ya, itu juga Balmung Balmung memakai Lissandra tiga kali berturut-turut gitu ya? Iya, dia sangat gemar menggunakan Lissandra dan sangat dominan juga Lissandra dia Iya Belum kalah ya Lissandra dia? Eee... Sementara belum? Saya ingat Sementara belum? Sebelumnya melawan MM dia menang Sebelumnya lagi melawan XCN dia menang? Ya, enak lah Minggu lalu mereka bukan melawan MM Itu dua minggu lalu mereka melawan MM Karena minggu lalu MM melawan S.I.B.Pan Kemarin mereka minggu lalu mereka melawan apa? BKT, enak MDZ mereka melawan Oh iya Dia menggunakan Lissandra dan menang juga Menang juga, jadi selama ini Lissandra masih menang Dia tetap Braum disana Untuk, ah, ya tetap B Jadi apakah ini akan menjadi sebuah Maokai Jungle? Ya, akan menjadi Maokai Mungkin Mungkin Kita masih tidak tahu sampai detik terakhir Mungkin Maokai Stop Tapi mereka picknya barengan Mereka pick barengan tadi Jadi kemungkinan besar Bisa saja sih tukeran buat main game Iya Mungkin saja main game Maka berapa akan di lock-in Ya, sepertinya tidak ada champion lain yang benar-benar Bukan counter ya, kuat untuk lawan Thresh ya Sehingga dia pick Nami Mungkin yang besar juga akan gampang dibunuh Sebenarnya Thresh dan Braum itu mungkin lebih kepada skill cap ya Mereka cukup seimbang sebenarnya Dan nyak Tidak ada top Orianna kali ini Dan Orianna digunakan di mid, sedangkan Balmum gunakan Lissandra di top Jadi kita recap Pertandingan-pertandingan sebelumnya Sedang Rotter Team menggunakan Lucien yang lagi hot minggu ini di LGS Dan untuk terakhir support Tim Mega Sodin menggunakan Thresh Sedangkan PJG Tabe menggunakan Braum Ini kira-kira mana yang lebih diunggulkan ya Dari kedua tim ini Dua tim punya Masing-masing type lagi ya Stratus Mega memilih team fighting type Karena mereka punya engage yang kuat Iya, ada Lissandra Fai, Orianna Orianna Sedangkan PJG Mereka punya hero-hero picking off yang hebat Maokai Mereka juga punya Shyvana yang untuk nge-tank depannya Iya Dan juga ada Sindra Sindra yang bisa bunuh Twitch dalam hitungan detik kalau dia mau Dan juga ada Braum Jadi sebenarnya kedua tim punya masing-masing kelebihan masing-masing ya Iya Jadi tergantung perkembangan game-nya gimana dan gimana mereka di laning Twitch melawan Lucien Untuk menarik Mana yang lebih kuat Kira-kira Untuk meta sekarang ya Pasti orang bilang Lucien is the king of AD carry gitu ya Iya Tapi lagi-lagi Twitch Sekali dia udah carry itu bener-bener hyper carry Mungkin nggak paling gila sih tapi Mungkin salah satu yang paling gila sebenernya Salah satu yang paling gila? Karena dia bisa menghajar 5 champion dalam satu auto attack Dengan rata tatatnya Iya Jadi mungkin Oh iya iya rata tatat Dulu kan Pay and Spray namanya Iya Oh Lagi-lagi itu ada LOL Tourney Alpha Iya LOL Tourney Alpha Jika yang Jika silver, bronze dan juga unrank Ingin join Karena selama ini Silver, bronze dan juga unrank Biasanya kesulitan ya untuk turnamen Kecuali juju ya Dia unrank tapi Iya Oke Selain lagi Selain urusan Jadi disini bagi yang masih silver, bronze atau unrank Yang suka bila A turni Males nih Ya Ya Kalian kan disini ada XTN Ada Vmega gitu-gitu ya Kali ini gak ada Gak ada Jadi kalau bagi tim-tim yang mungkin masih baru bikin, masih belajar main Ya gak usah malu-malu langsung daftar Bisa belajar kan bisa lawan tim-tim yang sejajar juga bisa develop skill kalian Ya Apalagi total hadiahnya adalah 3 juta rupiah bro Ya banyak juga ya 3 juta Ya dan ini diadakan ada di level 1 Ya di level 1 Di level 1 Jadi bagi yang gak tau level 1 dimana, itu di belakang binus Ya di jalan kemarin di sana Iya betul Jadi kalau misalnya mau naik taksi atau mau nanya Tak bilang ayah binus pak Langsung tau lah itu tempat tim-tim Ya Dan sampai sana langsung tanya Jika ya Dimana itu ya keluar Betul Sali Sekarang kita masih menunggu Spectator Delay dari sebuah perandingan Ya Spectator Delay 3 menit Ya bagi yang gak tau Spectator Delay itu gunanya buat apa Itu misalnya nah ghosting Dan ghosting itu artinya Contohnya kayak misalnya Vmega lagi main Lalu Vmega panggil temen Suruh nge-Skype sama mereka Nanti dia nonton kalau gak ada Spectator Delay ya Ada yang mau nge-gang kan ketahuan Mau nge-word ketahuan Iya Jadi supaya buat menghindari kecurangan Dibikin Spectator Delay 3 menit Karena ward 3 menit Ward 3 menit Ward 3 menit Jadi ward pun gak bisa di-ghosting Iya Ya game sederhana kan masuk ke dalam loading screen Untuk spy melawan maokai Maokai Fly seperti menang Jauh Jauh Dia punya gengki potensial sangat kuat Hampir sih Maokai juga gengki juga gila sih Iya Tapi Kau ketemu di jungle Tapi Maokai sebenernya Dikit di nerf di dalam jungle Karena Reset advance nya Reset nya dikurangi Dibanding dulu yang sangat panjang Iya Jawaban dulu itu sangat panjang Dari river bisa langsung ke mid lane gitu Tapi sekarang udah ada lagi Terlalu pendek Tapi saya juga memakainya Dan Mendapati Susahan Memakai itu Dan Misalnya Vai ketemu maokai di jungle itu juga sangat berbahaya ya Iya Berbahaya untuk maokai Karena maokai dapat dibunuh dengan mudah oleh Vai Iya Tapi Terusnya maokai juga Sebenernya damage di gengnya itu sebenernya cukup tinggi Karena dia memiliki burst nya juga Set advance Arkane smash Dari Dapling toss Iya Jika tiga-tiga kena itu Mungkin bisa seperempat atau hampir setengah nyawa ya Iya Jadi di early game itu sangat sakit Setengah sakit ya Malah-mulah mulai kehilangan tower nya di late game Tapi di late game dia punya tankiness yang Iya Ditatak tertandingi mungkin Dengan vengeful maelstrom Meskipun itu skill di nerf Iya Walaupun di nerf hanya bisa dipakai sepul detik Tapi ternyata sangat kuat Sepul detik kita Cukup untuk di mid game Walaupun Misalnya di late game Dengan Fight yang terlalu panjang Mungkin akan pikir keselahan Dan di mid kita melihat Orianna melawan Syndra Orianna sendiri merupakan farm champion yang bergantung pada teamfight ya Karena ulti nya Iya Tapi di sini kita melihat sebuah Syndra Tidak assassin Jadi mungkin Orianna jika di burst itu juga sangat bahaya ya Dan kita lihat di top di Syndra melawan Shyvana Jarang sekali ada fight seperti ini Ya Shyvana berapa setengah season lalu ya Dia sempat sangat dominan di topnya Iya Sangat dominan Kita punya kan Denekton Trundle Jadi Sebuah Trinity of Top planer Tapi sejak Metanya nge-shift ya Jadi Entah gimana itu sekarang itu meta Tiba-tiba Tiba-tiba Alisandra kuat Nasus kuat Maukai kuat Dan lagi-lagi di pause pertandingannya Jadi ada pause Jadi kita Mohon kesabaran para penonton Oh 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 Ya tadi kita lihat di chat ada yang bilang Ada yang ke WC Ada ke WC Ada yang ke WC Ada yang ke WC Sebenarnya karena ini adalah turnamen online Iya Jadi ini bukan turnamen offline Jadi Jika di rumah mainnya ya pasti mungkin ada kesalahan teknis ya kadang-kadang ya Ya Kita juga Orang Kalau mau pergi ya harus pergi gitu Iya Aku WC Ya kali main mau Kencing gitu Oke Sudah cukup jauh dari Yang ingin kita bicarakan Betul Jadi Akan masuk ke dalam game sekarang Tim fitur sumo mega akan berada di tim biru Sedangkan tim padi jambogol Akan berada di tim merah Atau tim Ya kalau berlain menggunakan warna merah ya Ya Tapi biasanya kita menggunakan warna merah ya Ya sebutan sajalah Pokoknya yang di atas itu PJG Jadi kita sekarang melihat kedua tim akan berusaha Dini dia masih belum pulang dari mata Dia masih belum beli Dia masih belum beli item Mungkin dia ke D-Link Mungkin dia tidak tahu game sudah mulai Oh sudah beli item dia Oh iya Oh iya Dan pelat itu sebenarnya cukup berbahaya sebenarnya Karena jika dia tidak ada Itu mungkin di early fight ya Akan sangat ini Kamera boleh diatur lagi Ini agak Aneh Out of the action 30 seconds into a minion spawn Jadi ada tiga orang dari tim Empat orang dari tim PJG Jadi di daerah blue side Dari tim PJG Masing-masing tim tidak tertarik untuk coba Invade ya Iya Masing-masing memain aman dan Event saja Tiga yang tidak tertarik untuk menurut Udah di left-to-sat itu mana yang lebih kuat sebenarnya Saya harus bilang Fritas Omega Mereka punya Hook dari Trash Mereka punya Ball dari Mariana Gimana aja ball saja Bergerak saja sebenarnya Ming his hat small Ya punya shield lah Lalu dia punya tabrakan dari Yavi Dan Stun dari Ev Binding 2 sapling tas disana tidak melihat sampai jika berusaha langsung mengambil bluenya sedangkan fedos omega akan start di red 3 sapling disana berwarna berwarna langsung bluenya akan mengambil red topnya tidak akan aku ini akan mengambil dia menggunakan flash dari gorsan oh wow wow kita jangan melihat itu kita jangan melihat itu kita jangan melihat itu kita melihat sebuah Saint Fishes dari Indonesia Saint Fishes dari Indonesia bagian tidak tahu Saint Fishes kita adalah pemain pro dari karena dia menggunakan flash saat mengambil bluenya karena joke-nya dia dikatakan gak bisa smiting dia menukar smite dengan flashnya dia kelupaan dia lalu nge-flash ke arah jungle sebenarnya itu ada buat ngambil dan oh hampir saja jadi kedua tim sekarang lagi berusaha farming dan poking langsung di terkenal dan kita melihat di lane lane juga sudah sudah aman-aman saja dan mungkin seperti akan gank nge-nit kalau dia sampai lewat tanpa dan juga flash untuk farm kedua visi cukup imbang masih imbang masih imbang masih ada madem saja kedua tim tidak ada action yang luar biasa atau berusaha untuk bunuh musuhnya selesai kembali ke jauh 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 saya ada play dari jauh 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 mungkin jauh 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 mereka ingin coba teamfight mengambil objektif karena mereka untuk solo kill cukup susah jauh 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 saya cukup merugikan bagi top laner ini ya Ceprasta dia mengambil jauh 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 well oh 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 must oh jauh jauh kris jauh wall k infinitial ingin dan ng gen dari fight tersebut semuanya harus di bertopat tersebut Oh keteropi kesehatan baik tadi dari Hai reaksi yang sangat cepat dari gizri tadi dia melihat Vice sedang hai 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 hidangan sebalik untuk botlin kita melihat mungkin mereka akan coba snowball ya bagi Twitch ini cukup lemah di early game tapi jika dia mampu membuat Hai berjuang terkapit dan juga berlebihan sepertinya cukup cepat ini kita sangat kuat sebenarnya bisa ases hit hero dengan mudah ya Hai gua sama hai 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 kan jatuh hanya paling saja ya tahu hai 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 dan kita lihat trading di top nggak terlalu signifikan sama-sama thank you jadi nggak terungaruh mereka pukul apapun jadi ada siapapun di bitlet hanya ada yang terlalu kaya hai 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 Bapu mulai kehilangan mana tapi dia penggunaan kristali kelasnya Hai terseja ototek keceplata tapi kita harus lihat eh kita harus menunggu level 6 untuk kembali kelasnya kelasnya tetapi tanpa mana-mana hai 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 internet permainan sangat baik dari situ mereka sementara ya dengan unggul seribu gold pada main ke tujuh ya masih cukup imbang kemungkinan cukup imbang hanya 1000 gold ini masih masih jauh dari selesai ya sebenernya masih jauh sekali hanya 2 kill yang membedakan diantara 2 kill tapi lagi-lagi gold near ini farm di main cukup besar loh kebedaannya cukup besar 12 eh blopur maksudnya dengan bungir oh oh set set lagi-lagi ini playnya gak kena sayang sekali juga mungkin akan kembali skill lagi juga karena bot lane dari TP masih belum ada flash oh dia satu semangat terkena oleh tabe apakah tabe akan mati digunakan satu mata di tanah dan juga the box digunakan motor tidak terkena the box apakah akan mati tidak cukup tapi lagi-lagi satu kill untuk tim di mana di mana seharusnya twitch itu ketinggalan ya awal-awal iya apalagi melawan soalan dia dia mana menang karena pemainan yang sangat baik dari dan sepertinya sepertinya Orianus udah mulai menang cukup jauh ini dia 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 di mana apapun dia 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 peduli pengen kali ini yang bawa delivery system Hai amatin memakai bluebuff juga gizi Hai sudah hampir jadi jelit-jelit Hai oleh bersama sedangkan water ti masih baru saja jadi gaji suatu ada petir bawah kepetawas Oh dia tahu Oh Oh dia pun akan stage behind me tapi Oh set-by-head sangat baik tadi tadi Kabe sebenarnya penghalang juga terkena rater Hai anak kita bisa lihat gizi semati kita ketinggalan action barusan ya tadi kita lihat dari ultimate-nya assault and assault and battery dan shockwave digunakan dan badanya oh flash digunakan aku kenalegu kok aku lihat boplay dari Omega apakah itu sesuatu hanya damage di damage sudah ada flash, itu 2 tip kalau tidak cipetnya perasaan pasti saya walau saya perasaan tidak mampu berdekat range yang begitu dominan dari bawah oh 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 masih adem-adem saja meskipun Venus Omega sudah mendapat 4 kill hasil dari gag awal yang sangat dominan dari kukir tapi botlet dari tisnis omega hanya terlalu kuat sudah ada spot tadi dari grizzles perbedaan dari sias juga lumayan kerasa ya 30 banyak perbedaan dan juga di top lane sebenarnya top lane juga menang 13 menang untuk bot mid lane yang lumayan 700 gold ya tapi bot botlet hampir seribu gold ini cukup besar perbedaannya gitu di bawah masih saja kuat kedua hero kan bisa saling damage ya i oh oh kalau kita lihat di botlet murah satu sudah membunuh tabin tapi sekarang datang klite menggunakan teleport dari ceprasta dan juga Balmung oh saudin sangat sekarang tapi digunakan ulti glacial top apakah saudin akan mati babung berhasil membunuh klite dan juga gungnir berhasil membunuh grizzles saudin masih hidup saja lafatin mengejar ceprasta akan terkejar oh shockwave digunakan dia akan mati saja lafatin mendapatkan skill 4-0 dan sebuah dragon ah 5-0 sebenarnya tadi seperti yang tadi Tabe juga mati dari awal di ace sebenarnya tapi unofficial tanpa ada kematian dari tim Vitesse Omega mereka belum dapat dragon juga perbedaan gold sudah 6.000 sekarang 6.000 gold langsung saja swing dari tim Vitesse Omega 9-0 permainan sangat baik dari Vitesse Omega tadi mereka teamfight rapi banget tadi untuk pisahin PJG antara front line dan back line-nya iya dimana kau kayak tadi masuk justru dia mati jadi langsung iya kita kenapa aja menggunakan present advance menuju modal itu fight yang lumayan susah dimenangkan dan sekarang kita lihat Murasama sudah menjadikan Blade of Cliented King dan juga ada 2 longsor di sana jadi dia akan membuat Yomu Yomu dan Asoret dihasil oleh Guter dan tidak memberikannya pada Murasama iya karena aku pas apa ngomong-ngomong kebutuhan dia juga sudah sebuah sendiri dan limit makin jauh saja secara kill ya tapi secara PS masih simbang 30 tadi ya masih simbang 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 di 30 simbang di 30 simbang di 30 oh saya kira akan maju ya saya kira juga akan maju dan mungkin berusaha arah sebalik ya supaya dibaksa back gila 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 terlapasin oh saya merasa sangat sekarat jangan lakukan apa dia tidak mungkin tidak bisa set glacial top digunakan apakah dia akan mati Balmok masih di sebelah dia dia akan menginter setelah lagi oh dia asfalton battery mati gila sangat baik tadi saya merasa overextend seharusnya dia mau usah datang ke situ iya sebenarnya clear ward tadi makanya wardnya jatuh kemudian in loh defuse itu oh glacial feature berhasil mengenai Murasama dan the box digunakan tapi Murasama shutdown water tidak berhasil membunuh Murasama dan stun terkena oleh soddin apakah soddin akan mati to play yang sangat baik oh tidak cukup iya iya mungkin tadi Murasama terlalu depan jika terkenal glacial feature yang sangat baik tadi dari Fabi shot down untuk rotor sementara play masih sangat baik dari titus omega yang lama ini abang akan play lagi oh komunikasi yang sangat baik tadi berhasil tadi tapi bagaimana punya ulti jadi dia tidak mau terlalu overextend dan masuk ya Gungnir juga tidak memiliki ultinya karena tadi habis digunakan untuk membutuhi deprasi meskipun tadi bisa bunuh sebenarnya mungkin tapi terlalu risky kenapa mereka harus main risky jika mereka bisa main aman karena mereka tadi gak punya mission juga ya di arah tower innernya juga tarat masih ada di sana ini cukup berbahaya gak untuk saja tak kuat oh sakit ini bagus apalagi yang membuat dipubah sekarang makin susah saja ini pampilnya ditambah harus menunggu pasirnya gufnir di atas sebenernya pinggut akan gajung kalo Tabe disini tapi ada dua oh nah apakah Tabe akan mati disini kalau digunakan Blade of Rated King ada kling yang kita harus tidak dilakukan mungkin mereka berpikir oh PG ini kenapa mereka maju sekali padahal mungkin mereka berpikir ada flight disana padahal fall draker oh oh tapi kita bisa lihat disana murah sama berhasil membunuh Habe matchball maelstrom dan juga dragon descend tapi sekarang datang lafate ya lafate dan juga bump 15-1 apakah mereka mencoba hook oh hook terkenalkan plot tersebut blok dominasi dari TV p4 victory p4 victory belom 20 menit perbedaan gold sudah sangat-sangat jauh antara ed carry pun sudah beda 2400 gold dan juga di mid lane juga 2600 dan di top lane juga 2600 sangat jauh sangat jauh sangat jauh PG harus melakukan suatu play yang outstanding untuk paling gak mengejar finish megan up up ya dapet dragon, dapet iron, ace gaya i i i i i i i i i dan langsung gungi oh 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 saya kira mau dihook tadi baru saja ya sudah sekarang saya sempat kira tadi ngurah sama yang tadi saya kira sudah sudah back masih bersama mereka ok dragon nuban untuk wafatin untuk mengkena scatter of doing dragon akan up atau mereka akan engage jangan bahwa ya sudah up sekarang tapi tim kita sampaikan mau untuk mundur kenapa dragon free untuk TPG atau mereka akan follow up atau mungkin akan steal dan juga lantern iya kita lihat oh gagal steal ya apakah gung cerahkan mati oh hook berhasil mengenai Ceprasta dan ada babung disana oh saya kira mau masuk lagi tidak akan masuk steal yang gagal tapi apa yang mengenai Clyde Clyde kenapa dia diam Clyde let's hope itu tidak menghasil mengenai siapa-siapa iya wow oh berhasil membunuh ngegung tir disana tapi ratat-tat berhasil membunuh Rotterti 22 sekarang yang perbedaan gold 22 22 dan perbedaan gold 11,3 24 wow terlalu jauh terlalu jauh untuk PJG lagi-lagi tarat terus saja dipush tarat juga berbeda hingga kosong walaupun bukan tarat push yang cukup banyak eh cukup baik tapi ngurangi sudah hampir setengah langsung di clear saya dengan E nya ya Hai Hai Sama dominasi dari fitur omega sangat kelihatan disini dan nyobu ghostly sudah jadi kita oleh pula sama Sedangkan lucian baru jadi borok dari the wind king dia bork sedang menuju infinity adic masih sangat jauh entah apa pun apakah ada jaringan itu mungkin tidak karena tidak ada armor cukup dari fitur omega dikit-kit kecil mungkin damage hampir menjadikan zone-nya langsung blue diberikan pada level time untuk melanjutkan dominasi dia di mid lane sepertinya fitur omega akan force fight dia sekarang maka ingin push kita lihat item dari gregels dibandingkan oleh lafathen kita lihat gregels bahkan belum jadi satu barang pun belum jadi satu barang pun kita nggak matang semua barang-barangnya sedangkan mungkin lafathen memiliki cukup banyak gol oh terkena ke tapi seperti BLOBCE sebelumnya seperti BLOBCE berhasil sama menggilang kenapa tidak diilakpul ya oh terlalu ketatnya setelah itu seperti mereka sekarang melakukan dengan scan dana mereka oh sepertinya gregels mengajikan dan dfg nya pertama coba untuk oh hook terkena ke tabe apakah tabe akan mati glacial future apakah apakah mending korban sautnya atau kalau grizzle satu kill itu saja cukup untuk yang tidak bertawar oh dragon descent dan juga scatter of the weak yang sangat baik tadi dari grizzles oh tapi sekarang datang balbung balbung dan lavatin double kill balbung masih melawan ceprasta oh tapi sudah ada gung nir dari belakang dan juga lavatin ya triple kill untuk lavatin ace terlalu kuat dari tim minus omega walaupun tadi presiden cukup tadi sedikit gagal karena gung nir dan juga balbung sedikit di belakang tapi ya tidak apa-apa terlalu kuat dari pg masih terlalu jauh makin jauh saja dan sekarang lavatin yang baru saja yang mendapatkan triple kill apakah dia akan mempunyai sesuatu yang besar ramadhan deadcap iya oh itu seperti dia membeli 2 netlessly rachron dalam satu bag dan juga ramadhan sekitar 800 dia mempunyai 4000 gold dia mempunyai 4000 gold dia sekarang datang ke lane dia bisa langsung ke bantai dari semuanya itu tadi ada judul sakit iya tapi saya berharap dia masuk terlalu kuat terlalu kuat 3-3 ya trash stop terus disana kan di mana dulu apa ya ke procs kita dulu sama kan dari Q dari play masuk dulu Q sekarang play oh ya yang dimensi up over yang sangat baik tadi dari Soudin dari gini-gini kita ketika kita ketika, tapi Glacial Tom berhasil 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 Oh, dia terkena. Box juga dia terkena! Oh my god! Soudin, kita ngeliat. Fenetik. Yellow Star. Oh, Yellow Soudin. Itu Shivananya terlalu tanky. Terlalu tanky. Dia terlalu tanky buat dikenain kill shot. Oke, I see what you win. Oke, balik ke berlandingan. 30 detik lagi Baron Spawn, eh Baron, Dragon, maaf. And ball delivery, ball delivery, ball delivery, ball delivery, oh, ya. Mula sama terlalu, padahal hampir jadi stealth bomber ya dia. Ya. Oh, sudah di shockwave. Shockwave. Shockwave, rata-rata-rata, board, mati semua. Kita tidak melihat sekarang langsung ke Omega siap untuk mengambil Dragon. Tuh, makanya. Hanya shockwave di situ tadi, mungkin sudah membunuh Ruther King. Ya, Dragon. Ya, Dragon. Ya, Dragon. Gagal lagi. Ini Dragon kedua untuk Team Lotus Omega, dan tadi cepat dianggel lebih tinggi sekali. Sekarang go to it-nya semakin. Wow. Oh, Balmung sangat berani. Padahal dia sendiri ya tadi. Mungkin dia masuk mati ya tadi kalau dikroyok. Iya. Wow. Tapi cep rasa ada di atas. Tribusi. Vibh. Berhaki-bientos. Rола-elsamanya tidak terlihat. Terme infected. Tule saja LAN. Tapi ada clash beim sana. Ambas순. Dia rasanya, when it wonderful. Tempatcimento. T Tribe. T幕 mitad video over. Wow cukup bahaya untuk tarat pertama nge-pijingnya seperti mereka akan berusaha ambil tower lagi ya dalam inhib sekaligus Oh bangun kacang-kacang dari Okei terus mengenai Hai 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 Retor of the week bahkan tidak menukai sodid sedikit but Hai sudah ada glacial strut dan juga hai 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 Uuuuuh Uuuuuh Apakah dia mampu lari sekarang? Oh guys, Yontob berhasil mengenai Rotterdie Oh dan juga Asphalt and Battery Oh shockwavanya terkena satu orang sebetulnya Tapi apakah Balmung akan mati? Cukup tidak, instead tidak cukup Balmung sudah tidak ada nyawa Kita dengar, apa itu nyawanya Balmung? Kurang dari 5 mungkin Masih kurang dari 5 Wow, sudah di base sekarang 4 kill untuk tim Vitas Omega Tanpa harus kehilangan 1 kill pun Dan masih 10 detik lagi Untuk botlet dari tim PGG Tapi ini sudah hancur Sekarang 29.4 Setelah perbedaan gold 20.000, hampir 20.000 Wow, unit 27.000 20.000 Sangat-sangat jauh Tower berbanding 6 banding 1 Dimana Keperasa mendapat top Tower Ya Barusan Taran pertama Yay Dan Maokai Mereka Takut Vitas Omega mengambil Baron dan End Jadi mereka buru-buru nge-word Dan itu mungkin yang dilakukan oleh Vitas Omega Balmung bermain sangat baik sekali Iya Dia langsung saja maju ke Rotterdie Ini langsung saja maju di tengah-tengah musuh Dan musuh bahkan tidak mampu membunuh dia Karena ada musuhnya Ada 22 kill participation disana Gaming saya menggunakan Misandra Sekarang kita melihat kedua run Apakah akan diambil Oh, saya kira mau dibuxt Tapi tidak ada Tidak ada musuhnya Tidak ada musuhnya Tidak ada musuhnya Balmung sendiri Tidak ada Oh, tapi dia bisa malah Lapatin Ini triple metron Oh, Balmung mati Baru saja saya bilang dia live TV di game ini Langsung dia mati Ah, lu bikin skill ya Iya, maaf ya Shotcaster curse Shotcaster curse Shotcaster curse Oh, ya Oh, tak akan main di TTC Oke Pada subuh ya Wau Oh, showwave Brazil mengenai 3 orang Dan Meruasama berhasil membunuh Klitei Dan juga Gungnir berhasil membunuh Grisius Double kill untuk Meruasama Gungnir berhasil double kill Soedin dibunuh Lafat Tate Soedin dibunuh Soedin dibiari mati Iya, jahat sekali Tapi 4 kill Hanya harus kehilangan satu orang Atau jijik Atau jijik Atau jijik Masih jauh sebenernya Oh, tarut sudah hancur satu Bukini jijik Di backdoor Ada teleport Dari Balmung XPK Jaya Jaya Spartan Max Udah jijik GG Christius Omega Mereka berhasil mendapat Slot wapak besar sekarang Jadi sekarang mereka sudah pasti lolos untuk playoffs Ya Bersama dengan EXCHANN ALLEL Dan masih menunggu Satu slot lagi untuk 4 besar Terima kasih.